selamat menikmati bola-bola ubi isi kelapa yang pastinya enak sekaligus mengenyangkan simak bahan dan cara pembuatannya ya pertama ini kita bikin isiannya dulu ya siapkan 300 gram kelapa parut ya kira-kira setengah butir lah setengah butir kelapa kemudian parut ya terus tambahkan 150 gram gula setelah itu tambahkan juga 50 ml air kemudian aduk ya dan gunakan api kecil aja biar gak gosong gitu dan setelah itu tambahkan juga satu lembar daun pandan ini daun pandannya dibikin simpel aja gitu biar simpel dan kemudian masukkan ke dalam adonan kelapa ini ya terus aduk lagi sampai adonannya itu agak kering gitu lembab-lembab agak kering gitu dan setelah itu matikan apinya terus sisihkan dulu biar dingin berikutnya kita bikin adonan ubi nya ini siapkan dulu 500 gram ubi mau pakai ubi kuning ya terus diremas-remas kayak gini aja bawang empuk kok nah setelah itu di becek-becek kayak gini ya dan setelah halus tambahkan 500 gram tepung ketan terus tambahkan juga 2 sendok makan gula tambahkan juga setengah sendok teh garam ya terus di uleni lagi sampai semua bahan tercampur rata setelah itu tuangkan air ya sedikit-sedikit aja sambil terus di uleni sampai menjadi adonan yang bisa dipulung dan kemudian bagi adonan menjadi 3 bagian kayak gini kemudian masing-masing masing-masing bagian ya itu di kasih sedikit aja pewarna makanan kemudian di uleni lagi ya sampai warnanya tercampur rata dan setelah itu ambil adonan kayak gini ya nah kemudian beri setengah sendok teh isian kelapa yang sudah kita bikin tadi itu kayak gini terus dibulatkan lagi ya nah hasilnya kayak gini kemudian ini potong potong daun pandan ya potong kecil-kecil kayak gini aja terus taruh ini ubi yang sudah dibikin bulatan tadi itu di atasnya kayak gini kemudian kukus selama 15 menit ya dan ini sudah matang kemudian sisihkan sementara itu didihkan 800 ml santan kemudian tambahkan setengah sendok teh garam terus tambahkan juga dua lembar daun pandan sama kayak tadi dibikin simpul aja biar simpel simpel-simpel terus masukkan kemudian aduk ya tetap gunakan api kecil aja untuk yang bagian ini dan setelah mendidih kemudian masukkan bola-bola ubinya sementara itu larutkan 3 sendok makan tepung beras larutkan dengan 100 ml air kemudian aduk sampai rata sampai larut gitu masuk temak kemudian masukkan ke dalam itu yang tadi itu yang ubi-ubi tadi itu yang bola-bola kemudian diaduk dan setelah mendidih matikan apinya nah ini dia bola-bola ubi isi kelapa ala emak siap untuk dinikmati selamat menikmati ya makasih menikmati selamat Terima kasih.